Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia pelurang Saya hormati dan saya bengakan Mengejutkan Sudah tahu belum Respon genjar pranowo Terkait putusan MK Ini sih di luar Dugaan saya Dia akan menjawab seperti itu Coba kita baca dulu Pelan-pelan saya akan membacakan Dua berita merespon Ya Keputusan MK Dan merespon Bila Gibran berpotensi Berpeluang besar Menjadi cawapres Cawapres siapapun itu Mau Ganjar mau Prabowo Kita baca Yang pertama Ini tanggapan Ganjar Pranowo Soal putusan MK Tentang batas usia capres-cawapres Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo Menanggapi santai putusan mahkamah konstitusi Yang membuka peluang bagi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka maju di Pilpres 2024 Menurut Ganjar putusan MK harus dihormati Apapun isinya karena bersifat final dan mengikat Maka kita hormati saja keputusan yang ada dari institusi resmi negara ini Ujar Ganjar Diketahui MK mengambulkan sebagian permohonan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu Terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden MK menetapkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun Atau sedang garis miring Pernah memegang jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah Tuh ya Dengan putusan ini Gibran bisa maju di Pilpres 2024 Meskipun belum berusia 40 tahun Pasalnya Gibran yang saat ini Sudah berusia 36 tahun Sedang menjabat sebagai wali kota Solo Tuh yang kemarin Kemudian satu lagi nih berita nih Satu lagi Ketika ditanya soal Gibran Yang berpotensi menjadi calon pres Dari CNN Ganjar soal Cawapres Usai putusan MK Semua punya peluang Kata Ganjar Ini sebetulnya yang diuntungkan dari persoalan ini Adalah Ganjar Menurut saya Pure yang mendapat keuntungan dari persoalan ini Dari kekecewaan publik Sebagian publik atau Kepada Jokowi Kepada keluarga Jokowi Adalah Ganjar Pranowo Kita Baca nih Bakal calon presiden Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Mengatakan Siapapun Berpeluang ikut Di Pilpres 2024 Setelah Mahkamah Konstitusi Mengabulkan gugatan Syarat Capres Cawapres Berusia Minimal 40 tahun Atau Berpengalaman Sebagai kepala daerah Hal tersebut Disampaikan Ganjar Merespon peluang Anak presiden Jokowi Gibran Raka Buming Maju sebagai Cawapres Setelah MK Mengkabulkan gugatan Syarat pendaftaran Capres Cawapres tersebut Politik itu Ketika Janurnya Belum melengkung Semua akan bisa terjadi Kata Ganjar Semua Berpeluang Kalau kamu kan Pasti menyebutnya Satu nama Gibran Tapi semua Pasti punya peluang Sambungnya Wacana Gibran Menjadi Cawapres Untuk mendampingi Ketua Umum Prabowo Subianto Yang diusung Koalisi Indonesia Maju Mencuat Seiring Mencuatnya Gugatan Syarat Pendaftaran Capres Cawapres KMK Oke lah Kita tahu sama-sama Yang ngebet Untuk meminang Gibran Sebagai Cawapres Itu kan Prabowo Subianto Dan yang menggugat Urusan itu kan Salah satunya PSI Yang mendukung Sekarang Prabowo Subianto Gitu Yang ngebet banget Meminang Gibran Kenapa ngebet? Ya karena elektabilitas Karena wajah Anak muda Dan sekarang Di Pilpres 2024 Banyak sekali Anak muda Berapa puluh persen Pemilih Pemuda itu Akhirnya Dibacalah Oleh Prabowo Subianto Oleh timnya Prabowo Subianto Untuk ngambil Gibran Supaya mendapatkan Untung Gelangan suara Apalagi Elektabilitas Jokowi Ya Secara survei Luar biasa Meledak Kepercayaan publik Kepada Jokowi Nah ini Yang kemudian Disasar Tetapi Sekarang Menurut saya Ketika MK Dengan berani Dengan tegas Memutuskan Merevisi Mengambulkan Sebagian Dan Memberikan peluang Untuk Gibran Bisa masuk Jadi Cawapres Ini publik Mengutuk Keras Luar biasa Ini publik Mengutuk loh Banyak publik Yang mengutuk Persoalan ini Wah ini Dinasti Jokowi Jokowi Mahkamah Keluarga Kutukan publik Sekarang itu Kepada siapa Kepada Jokowi Yang mendapatkan Simpati Dari Ini siapa Ganjar Bos Katakan Kalau pendukung Jokowi Sekarang Terbelah menjadi Dua Ya Ada yang Ke Prabowo Dan ada yang Ke Ganjar Dan Ketika melihat Fakta sekarang Presiden Jokowi Yang Seolah Banyak orang Beranggapan Menghalalkan Segala cara Untuk supaya Anaknya menjadi Wah pres Ini jelas Bakal Menjadi Imez Buruk Bagi Jokowi Dan bagi Anak-anaknya Sehingga Ini Menebalkan Keyakinan Pendukung Jokowi Yang Mendukung Prabowo Berpotensi Berbalik lagi Mendukung Ganjar Coba kita Lihat aja Coba kita Lihat aja Kedepannya Akan Seperti Apa Akankah Yang diharapkan Gibran Menjadi Orang Yang bisa Memantik Supaya Masyarakat Mencoblosnya Atau justru Ketika Prabowo Mengambil Gibran Itu bakal Membuat Rugi Prabowo Subianto Karena Isu ini Cukup kuat Dan saya kira Akan Gampang Sekali Dipahami Oleh Publik Bahwa memang Jokowi Sedang Mempertahankan Segala Macemnya Seperti Suharto Ini kan Isu yang Berkembang Mau tidak Mau suka Tidak Suka Diakui Atau tidak Faktanya Sekarang Punya image Seperti itu Ya meskipun Di beberapa Kesempatan Presiden Jokowi Ngomong Itu tidak Ada Kaitannya Dengan saya Saya Tidak Tahu Apa Apa Biarkan Aja Itu Urusan MK Kan itu ya Tetapi ya Ini peristiwa Bukan hanya Peristiwa hukum Ini peristiwa Politik Karena Di depan Mata kita Loh Atau memang Jokowi punya Strategi yang lain Kita Tidak Tahu Tetapi Yang jelas Banyak Orang Yang pada Akhirnya Sekarang Kehilangan Simpati Kepada Jokowi Dialihkan Simpatinya Kepada Ganjar Pranowo Yang Seolah-olah Menjadi Orang Yang Terzolimi Kan itu Ini pendukung Jokowi Ketika terbelah Menjadi dua Dan sekarang Merasakan Kekecewaan Karena putusan MK Gak mungkin Pendukung Jokowi Itu Milih Anis Kekecewaannya Dilemparkan Gak mungkin Ke Anis Susah Memprediksinya Pastilah Ke Ganjar Pranowo Itu Karena latar belakangnya Nationalist Religious Itu Di belakang Jokowi Para pendukung Nationalist Religious Kan itu ya Kan itu Susah Kita memprediksi Ketika ada Pendukung Jokowi Yang kecewa Kepada Jokowi Beralih dukungan Kepada Anis Pasti Beralih dukungan Kepada Ganjar Pranowo Makanya Satu kali lagi Saya katakan Di dalam Persoalan ini Justru yang Mendapatkan untung Luar biasa Adalah Ganjar Makanya Responnya santai Karena tahu Psikologi publik Sekarang Seperti apa Saya yakin Ganjar tahu Psikologi publik Sekarang Seperti apa Cap Politik Dinasti Mulai Debar Kemana Mana Mahkamah Keluarga Mulai Kami Muak Mulai Bertebaran Yang itu ya Inilah Ini politik Ini politik Anda di barisan Yang mana Bos Silahkan Komentar Di bawah Saya Di barisan Penonton Aja Yang menikmati Suasana Politik Tindak Ikut Ribut Ributan Saya yakin Ketika Ganjar Menanggapi Persoalan ini Dengan 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 Seperti ini Akan mendapatkan Respect dari Banyak orang Berapa Ganjar Peran Dan manfaatnya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih